Di sini saya akan menjelaskan bab 15 tentang dasar pewaris kromosom. Pada 15.1, Morgan menunjukkan bahwa Mendel warisan memiliki dasar fisiknya dalam perilaku kromosom penyelidikan ilmiah. Pewarisan Mendel memiliki dasar fisik dalam perilaku kromosom. Morgan menunjukkan bahwa Mendel warisan memiliki dasar fisiknya dalam perilaku kromosom. Penyelidikan ilmiah bukti kuat pertama yang menghubungkan gen tertentu dengan akromosom spesifik datang di awal tahun 1900-an dari pekerjaan Thomas Han Morgan, seorang ahli embriologi eksperimental di Universitas Columbia. Pada gambar 15.2 ini, dasar kromosom dari hukum Mendel. Di sini kita mengkorealisasikan hasil salah satu dari persilangan di hibrid Mendel. Dengan perilaku kromosom selama meiosis, susunan kromosom pada metafase L meiosis, dan pergerakannya selama anafase L menjelaskan untuk masing-masing bermacam-macam independen dan perpisahan alel untuk warna dan bentuk wiji. Setiap sel yang mengalami meiosis pada tumbuhan F1 menghasilkan dua jenis gamet. Jika kita menghitung, hasil untuk semua sel, namun setiap tanaman F1 menghasilkan jumlah yang sama dari keempat jenis gamet. Karena kromosom alternatif, pengaturan pada metafase L sama-sama mungkin. Mendel memilih kacang polong karena angka varietas berbeda dengan yang tersedia. Mendel dapat dengan mudah memperoleh varietas kacang polong yang berbeda dari pemasok benih. Sedangkan Morgan memilih spesies lalat buah dropsilam melanogaster, serangga umum yang memakan jamur yang tumbuh pada buah. Lalat buah adalah pemulih yang produktif. Perkawinan tunggal akan menghasilkan ratusan keturunan dan generasi baru dapat dibiarkan setiap dua minggu. Perlaku berkolerasi dari alergen dengan perilaku pasangan kromosom. Morgan mengawinkan lalat jantan bermata putih dengan lalat betina bermata merah. Semua keturunan F1 memiliki mata merah, menunjukkan bahwa alel tipe liar yaitu dominan. Ketika Morgan membiarkan lalat F1 sama lain, ia mengamati rasio fenotip klasik 3 banding 1 antara keturunan F2. Namun ada tambahan yang mengejutkan. Hasilnya, sifat mata putih hanya muncul pada lalaki. Penelitian Morgan menunjukkan bahwa gen yang terletak pada kromosom seks menunjukkan pola pewarisan yang unik. Manusia dan mamalia lainnya memiliki dua jenis seks kromosom. Ditunjukkan X dan Y. Kromosom Y jauh lebih kecil dari kromosom X. Seseorang yang mewarisi dua kromosom X, satu dari setiap orang tua biasanya berkembang anatomi yang kapikaitkan dengan jenis kelamin perempuan. Sementara properti yaitu jenis kelamin laki-laki. Dikaitkan dengan pewarisan satu kromosom X dan satu kromosom Y. Pada testis dan ovarium mamalia, dua kromosom seks berpisah selama meiosis. Setiap telur menerima satu kromosom X. Sebaliknya, sperma terbagi dalam dua kategori. Setengah sel sperma laki-laki menghasilkan menerima kromosom X dan setengah menerima kromosom Y. Secara umum, penentuan jenis kelamin adalah masalah peluang 50-50. Perhatikan bahwa sistem X-Y mamalia bukan satu-satunya sistem kromosom untuk penentukan jenis kelamin. Transmisi dari sifat resesif terkaut X. Seks tekad adalah bidang penelitian aktif yang harus menghasilkan pemahaman yang lebih canggih di tahun-tahun mendatang. Warisan gen tertaut X fakta bahwa laki-laki dan perempuan mewarisi jumlah yang berbeda kromosom X, menyebabkan pola pewarisan yang berbeda dari yang dihasilkan oleh gen yang teratak pada autosom. Hemofilia adalah kelainan resesif terkait X yang didefinisikan oleh tidak adanya satu atau lebih protein yang dibutuhkan untuk darah pembekuan. Penderita hemofilia diperlakukan sesuai kebutuhan dengan suntikan intravena protein yang hilang. X inaktivasi pada mamalia betina termasuk betina manusia. Rekombinasi gen yang tidak tertaut, independen macam-macam kromosom. Mendel belajar dari salib di mana ia mengikuti dua karakter bahwa beberapa keturunan memiliki kombinasi sifat-sifat yang tidak cocok dengan kedua orang tua. Rekombinasi dengan keterkaitan genetik, meiosis, dan fertilisasi acak menghasilkan variasi genetik antara keturunan organisme yang bereproduksi secara seksual karena bermacam-macam kromosom secara independen pindah silang meiosis L dan kemungkinan sperma membuahi sel telur apapun. Rekombinasi gen tertaut persilangan. Kedua gen berada pada kromosom yang sama. Sejak terjadinya tipe parental dengan frekuensi lebih besar dari 50% menunjukkan bahwa gen terkait. Tentang 17% dari keturunan bagaimanapun adalah rekombinan. Melihat hasil ini, Morgan mengusulkan beberapa proses kadang-kadang harus memutuskan hubungan fisik antara alel spesifik gen pada kromosom yang sama. Kombinasi alel baru variasi untuk seleksi alam. Setiap pasangan kromosom homolog berbasis secara independen dari pasangan lain selama metafase L dan menyeberang sebelum itu selama profase L dapat bercampur dan mencocokkan bagian dari homolog ibu dan ayah. Kromosom rekombinan yang dihasilkan dari persilangan mungkin menyatukan alel dalam kombinasi baru dan selanjutnya peristiwa meiosis mendistribusikan kegamet rekombinan. Kromosom yang banyak kombinasi seperti varian baru. Memetakan jarak antara gen menggunakan data rekombinasi penyelidikan ilmiah. Penemuan gen terkait rekombinasi karena menyeberang memotivasi salah satu siswa Morgan Alfred Hastuf dan Hart dia berasumsi bahwa pindah silang adalah peristiwa acak dengan peluang untuk menyeberang kira-kira sama di semua titik sepanjang kromosom. Alasan dia sederhana semakin besar jarak antara dua gen semakin banyak poin ada di antara mereka di mana pindah silang dapat terjadi. Nomor kromosom abnormal ada kalanya kecelakaan yang disebut non-disjunction di mana para anggota dari sepasang kromosom homolog tidak bergerak terpisah benar selama meiosis L atau kromatid saudara gagal untuk memisahkan selama meiosis 2. Turunan sindrom adalah contoh trisomi pada manusia yang akan dibahas nanti. Non-disjunction juga dapat terjadi selama mitosis. Istilah umum untuk perubahan kromosom adalah piloploidi. Istilah-istilah tertentu triploidi dan tetraploidi menunjukkan 3 dan 4 kromosom set masing-masing. Perubahan struktur kromosom Kesalahan dalam meiosis agen perusak setiap radiasi dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang dapat menyebabkan 4 jenis perubahan struktur kromosom. Gangguan manusia karena perubahan kromosom. Sindrom Down sindrom Down trisome Down biasanya hasil dari ekstra kromosom 21 sehingga setiap sel tubuh memiliki total 47 kromosom. Anaploid kromosom sex kondisi anaploid yang melibatkan kromosom sex muncul untuk mengganggu keseimbangan genetik kurang dari yang melibatkan autosom. Gangguan yang disebabkan oleh perubahan struktur kromosom. Penyakit ini terjadi ketika translokasi timbal balik terjadi selama mitosis sel yang merupakan presuksor sel darah putih. Pencetakan genom. Variasi fenotip seperti itu tergantung pada apakah alel diwarisi dari induk jantan atau betina disebut pencetakan genom. warisan gen organel ilmuwan Jerman Karl Korens pada tahun 1909 ia mengamati bahwa pewarnaan keturunan ditentukan hanya oleh orang tua ibu sumber sel telur dan bukan oleh orang tua dari pihak ayah sumber sperma. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pewarnaan seperti itu pola atau variegasi disebabkan oleh mutasi paragen plastik yang mengontrol pigmentasi. Selanjutnya ada yang 16 yaitu The Molecular Basis of Inheritance. Jadi kita tahu peran DNA itu dalam penurunan pertama kali dilakukan dengan mempelajari bakteri dan virus sama infeksinya. Nah buktinya itu bisa dari yang ada di samping sini yaitu bahwa DNA dapat mengubah bakteri menemukan bahwa dia mencampur sesuatu strain patogen yang mati karena panas dengan sel hidup dari non-patogenik beberapa sel hidup yang menjadi patogen. Nah kemudian kita juga ada bukti bahwa DNA virus dapat memprogram sel. Nah bukti tambahan di sini adalah DNA sebagai materi genetik yaitu berasal dari penelitian tentang virus yang menginfeksi bakteri. di sini kita lihat ada bakteri phage yang dimana dalam itu ada materi genetiknya yaitu DNA terus virus yang menghasil bakteri bakteri phage secara luas digunakan sebagai alat oleh para peneliti dalam genetika molekuler. Setelah itu membangun struktur DNA penyelidikan ilmiah. Jadi di sini ada maresol Rosaline Franklin menggunakan teknik yang disebut kristallografi sinar X untuk mempelajari struktur molekul. Dan fotonya dari sinar X itu ada di sebelah kanan. Kita bisa lihat itu adalah hasil dari sinar X-nya dan Watson menyebutkan bahwa DNA adalah helix ganda melalui pengamatan gambar kristallogi dari sinar X. Kita lihat itu ada dua yaitu namakan helix ganda. nah terus Franklin telah menyebutkan bahwa DNA terdiri dari dua tulang punggung gula fosfat antipararel dengan basa nitrogen yang dipasangkan di bagian dalam molekul. Nah di sini kita bisa melihat itu bentuknya helix. Bentuknya double helix yang seperti kita jadi di dalamnya itu ada sugar fosfat atau gula fosfat bond dan basa nitrogen. kemudian kita lihat itu ada pasang-pasangannya ada dia mempunyai pasangan itu T dengan A G dengan C C dengan G dan A dan T dan dia ada ujungan 5 dan 3 5 dan 3 masa nitrogen itu dipasangkan dalam kombinasi spesifik itu ada N dengan timin yang seperti tadi dan citonin dan guanin dan guanin dan wasa dan kik beralasan bahwa harus ada keputusan tambahan dari pasangan ditentukan oleh seluruh pangkalan setiap pasangan basa membentuk jumlah ikatan hidrogen yang berbeda ada dan timin bentuk ikatan sitosin dan guanin bentuk tiga ikatan bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan nah ini yang tadi berpasangan pasangan terus dia akan membuat strand baru yang nantinya juga akan berpasangan lagi dengan pasangan yang seperti tadi dan ini namanya replikasi DNA yaitu molekul induk terlepas dan dua untai anak baru dibangun berdasarkan aturan pasangan basa nah disini replikasi DNA bersifat semi-konservatif yaitu masing-masing dari dua molekul anak baru akan memiliki satu untai lama yang diturunkan dari molekul induk dan satu untai yang baru dibuat nah eksperi yang dilakukan oleh Meselson dan Stahl mendukung model replikasi DNA semi-konservatif ini adalah replikasi DNA yaitu penyalinan DNA luar biasa dalam kecepatan dan akurasinya kemudian juga lebih dari susin enzim dan protein lainnya berpartisipasi dalam replikasi DNA jadi di replikasi DNA itu ada banyak enzim dan protein yang berpartisipasi dalam replikasinya asal mula replikasi jadi replikasi molekulina itu dimulai di tempat khusus disebut asal replikasi dimana kedua untai dipisahkan kita bisa lihat gambarnya jadi dia untainya dipisahkan kromosom mikoretik mungkin memiliki ratusan atau bahkan ribuan asal replikasi dan memperpanjang untai DNA yang baru kemudian pemanjangan DNA baru pada garpu di replikasi jadi katalisis katalisis oleh enzim yang disebut DNA polimerase yang menambahkan ekotida pada ujung tiga yang tadi itu akan ada 5 dan 3 di ujung tiga dan yang sedang tumbuh nah disini ada summary of DNA replication jadi ring 2 strand yang atas itu dia langsung ke leading strand dan yang keduanya itu dia ada replikasi oleh penmerase terus nanti di dari DNA terus nanti jadi RNA kemudian nanti ke leading strand seperti itu disini mengereksi dan memperbaiki DNA yang baru dibuat itu menghentikan negotidik yang salah dalam memperbaiki ketidaksecohan DNA itu caranya memperbaiki enzim perbaiki kesalahan dalam pemasangan basah kemudian juga dalam pembahikan eksisi negotidak enzim memotong dan mengganti bagian DNA yang rusak sini kita ada mereplikasi ujung molekul DNA jadi di ujung molekul DNA itu ada hormosome neurotik yang menjadi nanti dia akan menjadi lebih pendek dan dengan setiap putaran replikasi kemudian ada molekul DNA hormosome karakteritik yang memiliki sekuensi di ujungnya disebut telomer yang menunda erosigen di dekat ujung molekul DNA jika hormosome sel germinal menjadi lebih pendek setiap siku sel pada akhirnya genensial akan hilang dari gamet yang mereka hasilkan terus ini juga ada enzim disebut telomerase itu dia tugasnya mengatolisis kemanjangan telomer dan sel germinal sel selai itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang genetika pada bagian 15 dan 16 terima kasih selamat menikmati